Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau mereview mesin tetas mesin tetas dari kulkas bekas bisa dilihat penampakannya seperti ini ya teman teman ya nah ini baru saja jadi nah disini saya menggunakan 2 termostat dan 2 higrometer termostatnya seperti ini ya X tipenya XHW 301 oke langsung saja kita lihat bagian dalamnya nah ini kapasitasnya totalnya 240 butir telur jadi disini saya menggunakan 4 rak ya teman teman lihat 4 rak masing masing raknya itu kapasitasnya 60 butir telur seperti ini untuk jaraknya ini saya buat dari lampu yang ini ke rak ini jaraknya kurang lebih 12 cm dari rak ini ke bawahnya kurang lebih 12 cm ke bawahnya lagi kurang lebih 12 cm ya semuanya jaraknya kurang lebih 12 cm ya ini untuk rangkaiannya saya buat ini rangkaiannya rangkaian seri paralel nah yang termostat yang pertama itu saya hubungkan ke 4 buah lampu yang atas ini 1 2 3 4 terus termostat yang satunya saya hubungkan ke bawah ini ya keunggulannya menurut saya kalau di seri itu pertama tentunya tegangannya itu terbagi ya jadi yang dipancarkan itu panasnya tidak terlalu over gitu ya jadi tidak maksimal jadi lampu itu insya Allah bisa lebih awet itu menurut saya ya dan juga dia mungkin lebih hemat daya ya karena tegangannya kan terbagi nah biasanya kan dia nyalanya terang banget ya tapi ini agak redup karena saya seri jadi kalau di seri itu tegangannya terbagi ya teman-teman ya jadi dia lampunya tidak terlalu panas dan biasanya kalau kita colok itu dia langsung maksimal gitu kan sedangkan ini dia ya seperti ini aja nyalanya dan menurut saya ini walaupun dia kurang terang seperti ini tapi yang penting suhunya itu bisa tercapai nah begitu juga yang bawahnya ini saya seri ya yang bawahnya ini saya menggunakan yang 15 watt 2 buah yang atasnya ini 5 watt ya kenapa yang bawahnya 15 watt karena yang panas yang paling utama itu dari bawahnya ini nanti dia kan naik ke atas ya jadi yang 4 A di atas ini hanya sebagai pendukung aja jadi ketika di atas itu belum nyampe suhunya ini hidup ya bisa teman-teman lihat seperti ini ya hidupnya untuk lubang ventilasinya disini saya ada 4 buah lubang 1 2 3 sama disininya 4 maaf ya pergi berantakan belum saya rapikan terus di bawahnya ada 2 di sebelah kiri kanan satu-satu ya jadi 2 terus disini saya menggunakan ini motor 6 RPM terus saya kasih saklar ini dari arus AC 220 masuk ke saklar ini terus dari saklar saya masukkan ke timer ini jadi ini timer yang sudah jadi ya timernya hidupnya 6 detik setiap 3 jam sekali dan hidupnya 6 detik ya dan dari timer ini langsung ke motor seperti ini tampilannya ya ini dia lurus kan sebenarnya untuk nyeting aja sih nah ini udah kita biarkan gitu aja nanti dia setiap 3 jam sekali insya Allah dia akan bergerak ya teman-teman ya nah untuk raknya ini saya menggunakan rak yang kapasitasnya 42 butir telur ya terus saya sambung dengan ini potongan ini supaya pas dengan lebar kulkas lalu saya lem saya menggunakan lem bakar atau lem tembak seperti ini ya terus untuk samping-samping ya saya kasih dengan ini aluminium yang siku seperti ini ya ya oke cukup sekian review dari saya semoga ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk membuat mesin tetas menurut versinya masing-masing semoga ini dapat bermanfaat yang suka jangan lupa di like dan di subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kucing ini ribut aja tak ya 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 ya